Kalau informatika tuh lebih ke dia mengembangkan software atau aplikasi-aplikasi gitu Dulu tuh kayak informatika tuh bisa dibilang masih dipandang sebelah mata Cuman beberapa orang lah yang mikir, oh informatika nih bakal ledak atau bakal gimana Aplikasi pinjol Data-data kalian itu amanem Kalau buat nge-head Facebook kayaknya gak terlalu rumit lah Memang banyak, maksudnya data itu masih gampang lah diperjual belikan gitu SMP atau apa ya, dari awal tuh udah mulai mengoperasikan laptop atau komputer Memahami lah agar biar gak terlalu gaptek-gaptek banget lah mungkin bahasa kasetnya gitu lah Gatau waktu ngerasa, aku selalu jurusan gak? Kadang-kadang mikir gitu Selalu jurusan gak sih? Semoga video ini sedikit menginspirasi kalian yang pengen masuk ke dunia informatika atau mau kuliah Tetap semangat mempelajari tentang bahasa-bahasa pemulaman Selamat datang di Gria Asa Mari kita bangun impian kita bersama Bersama saya, Stefanus Adi Hariyadi Mahasiswa Informatika Universitas Kristen Duta Wacana Aduh, aduh, aduh Anda kesini ya Ya Tegak gak? Lumayan, lumayan Karena udah gak biasa seperti ini Dulu ya, teriak-teriak Dulu di kamar teriak-teriak gak jelas Halo, nama saya Bodi Budian Bodi Budian Semua yang gak liat gini, cuma di bekas Bagaimana cara mendapatkan uangnya? Jadi gini Ma, minta duit seribu Belum bisa dibanggakan sih Ya, karena belum bawa-bawa Stay manus adi Silahkan, silahkan pertanyaan-pertanyaan Oke, perkenalkan nama saya Stefanus Adi Umur 21 tahun Saya sebuah orang mahasiswa dari Salah satu Salah satu Universitas di Jogja Yang berjurusan Informatika Sebenarnya, sebelum masuk ke jurusan dan masuk ke kampung ya Kenapa pilih di Jogja? Kenapa tidak melalui negeri gitu ya? Nah, kalau itu Udah pasti soal budget ya kan? Enggak sih Kalau, apa ya Kalau pengen Jogja itu karena Menurutku Dulu aku penasaran aja sih Karena Jogja itu kayak Orang sini ya Terutama orang sini kayak nyebut Orang mana? Sini itu apa-apa? Orang Jambi lah Orang Jambi Ya, secara khusus daerah Tebu ini kayak nyebut Jogja tuh Wah, kuliah di Jogja nih kayaknya enak nih Kayak mereka tuh kayak merasa bangga gitu Kuliah di Jogja Akhirnya Ya, ternyata biasa aja sih Ternyata biasa aja Tapi gak tau dulu memang penasaran-penasaran Orang sering nyebut-nyebut Jogja Tapi memang tujuannya memang kuliah di Jawa Oh, biasanya ya? Biasanya Orang masuk Jogja itu ya PNJ atau ke daerah-daerah Easy Oke, oke Dan kenapa masuk ke Dulu itu ceritanya aku tuh pengen banget masuk UGM Pengen Tapi kayak Apa ya? Karena memang kemungkinan Tertama realita? Ya Dulu Apa sih namanya SBM sama Itu udah mencoba kesana Tapi gak masuk juga ke UGM Tapi Tapi dulu itu sempat SBM PTN kalau gak salah itu Keterima di teknik industri di UNJA Universitas Jambi Tapi Memang gak diambil Karena memang pengen masuk jurusan informatika Dulu juga akhirnya langsung ke Jogja Langsung tes di UGM Dua gelombang Dua gelombang tuh tetep Gak ada hasil Maksudnya tetep gak berhasil masuk kesana Ya akhirnya Ada beberapa pilihan Ada tiga pilihan Ada Atma Jaya Ada Satu Dharma Dan juga ada UKDW Dan karena riset-riset Kalau menurut riset itu UKDW itu termasuk yang paling bagus informatikanya Akhirnya milih di informatika UKDW Begitu Cerita singkatnya seperti itu Itu singkat apa panjang ya gak tau Duta 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 Jadi orangnya Orangnya tuh sering menjadi duta Dari segala wacana Kita segala wacana Iya Wacana 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 Memang Gimana Derti emang kayak Derti lah Pilihan kesana Ya Itu Jujur nih Orang daerangnya Ya Informatika Lajaran dulu itu namanya apa TEIKA ya Teknologi informasi Beda Tapi Iya waktu dulu Tapi ternyata beda Ternyata beda Kalau setau Setauku itu TEIKA itu lebih ke Lebih ke ilmu Iya maksudnya Prospek kerjanya bukan ke Ini lagi Beda Gimana yang jelasinnya ya Kalau informatika ya Kalau informatika tuh Lebih ke Dia Mengembangkan Software Atau Aplikasi-aplikasi gitu Ini kalau Setiap perbandingannya ya Mungkin ya Kalau TEIKA tuh Mungkin dulu ilmu-ilmu yang Ini ya Ilmu-ilmu tentang komputernya ya Ilmunya Kalau menurutku Gitu Tapi emang informatika ini kan Semuanya tuh komputasi Datanya tuh Modi Ya Bikin aplikasi tinjol kan Ya Aplikasi tinjol Data-data kalian itu Aman Aman Tidak bocor Tidak Asalkan Asalkan Asal membayar tepat waktu Wow Wow Kemarin ada instansi pemerintah ya Yang A, B, C, D, E, F, G Bocor Datanya bocor Apakah dia bisa jadi hacker juga ya Kalau dibilang bisa Mungkin bisa Bisalah Mungkin Mungkin Jangan bilang bisa Mungkin Kalau buat nge-hack Facebook Kayaknya Nggak terlalu rumit lah Wifi lah Lebih penting Ya Wifi 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 Nyebutnya Wifi Wifi Ya Gitulah pokoknya Berarti bisa google Bilih roti tetangga ya Bisa Wah Tidak penting sekali Nah Ini unik nih Unik Apakah sampai segitu Kalau dibilang sampai segitunya Mungkin Ya itu tergantung pribadi sih Dia mau belajar lebih atau enggak Tapi Kalau ngomongin NFT ini Sebenarnya Ada keresahan sedikit nih Banyak orang itu kayak Ada apa sih kemarin tren Gozalia Semua orang itu jadi kayak Menurutku ya Terus Tau tentang NFT Terus yang tiba-tiba mungkin Sampai ada yang Orang ini apa Meng-upload Data-data yang seharusnya Ya Di OpenSea itu Ya itu Menurutku kayak Enggak seharusnya sih Kalau kalian mau Mengikuti tren Itu ya Dipelajari dulu lah Oke itu kan Informatika itu Diket-diket dengan data Ya kan Pertama Ketik M lah Data-best Nah Jelaskan sedikit lah Manfaat dari Anda kuliah ini Pertama orang-orang-orang yang Nge-upload KTP Di sticker Di RF Gila Di RF Itu memang Apa ya Orang-orang yang itu Seharusnya Lebih Tau Apa ya Lebih Diedukasi lah Tapi kalau Ngomongin tentang Back-end Tentang database Database itu kan Sebenarnya kan Apa ya Data itu Seharusnya Pribadi lah Maksudnya ada Privasi-privasi tertentu Yang gak seharusnya Dibocorkan Seperti kemarin Kalau kita ngomongin Yang kemarin ya Ini Ada banyak sih Memang seharusnya Data itu Dijaga dan disimpan Secara baik sih Tapi memang Kalau kita ngomongin Zaman sekarang Memang banyak Maksudnya Data itu Masih Gampang lah Diperjual belikan Data kita Bisa dibilang Gak terlalu aman Untuk sekarang Karena banyak orang Yang berusaha Memanfaatkan Untuk hal yang Kurang baik Minimal pinjaman online Ini harus disimpan Baik-baik Ini bentuk Salah satu Bentuk cara Ya Ini bukan Setahun Berarti Berarti kaya Yang anda kerjakan Ada game-game project Frontend UI UX UI 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 ada Artificial Ada Tapi kan cuma secara Sederhana Ada game-game yang Sederhana Apa yang namanya Apa yang namanya Untuk game-game Benda sistem ada kan Bikin robot Gak ada Beda-beda Kalau informatika beda Bukan tentang sana Oh mungkin kalau Bikin sistemnya Atau cara kerja robotnya Ya tapi Ya codingnya Tapi kalau untuk Bikin robotnya Bukan-bukan Ya tadi Pertanyaan Kan kita di daerah Informasi tentang Informatika waktu itu Generasi kita ya 2016-2017 Itu asing Karena tahunya Rata-rata Itu ke media Contohnya apa Contohnya Multimedia Ya ya Dudu-dudu Kita tahu Informatika ini asing Dan sekarang Kemudian Ketika sejauh Ya sekarang Kenal semua Kayak Seba Daring ya kan Ya Kenapa Apakah anda merasa Menjur Masa kerja Ya Kalau Kalau lihat Perkembangan teknologi sekarang Saya Apa ya Merasa senang mungkin ya Karena Dulu tuh Kayak informatika tuh Bisa dibilang Masih dipandang Sebelah mata Dulu tuh Waktu jaman 2018 Aku masuk Informatika mungkin Cuman beberapa orang lah Yang mikir Oh informatika nih Bakal meledak Atau bakal gimana Masih Masih Beberapa orang gitu Tapi Setelah corona ini Menurutku Kayak Oh informatika Udah ini nih Udah mulai Ya apa ya Naik daun lah Udah naik daun Udah bener-bener tenar Karena Karena jaman sekarang Itu semuanya Kita bisa dibilang Membicarakan tentang teknologi Semua Hampir semuanya ini Udah Ya teknologi Asik Ya kalau Dibilang pusing-pusing Pastilah Gak tau ya Kalau Apa yang sinamanya Wang Sinawang ya Kalau kita lihat orang lain itu Oh Kulian Itu bahasa Jawa Tapi Maksudnya Artinya Kalau kita lihat Orang lain tuh Kayak muda Padahal ya Orang lain kan juga Punya kesulitan Masing-masing Ya begitu juga Di informatika Ya seperti saya lihat Aldion ini Kayaknya Oh kuliahnya mudah Tapi kan aku gak tau Gimana Mudah-mudah Ya Maka aja itu Rumput tetangga Memang lebih indah Agak berat ya Pertanyaannya Ayo lanjut Ada pernah Cuman ya Secara sederhana aja Sikap tugasnya Front end Karena menurutku Back end tuh agak rumit Menurutku Front end Bisa ngarain sana Sini Benar Tampilang BFM Ngarain Ngarain Kesini Benar Benar Pusing Kok yang menanya bisa Karena yang menanya ini hobi Nah pertanyaan sekarang Ada langkah Nanti tuh Katanya Ada wacana Semua problemnya Akan digantikan Sama Ya Dari mana Pasal anda Camping sampai Kulian Mau digantikan Sama Obot Ya kalau itu Apa ya Bukan sedih sih Tapi memang Kayak ngerasa takut Ya bukan semua Bukan tentang Program doang Maksudnya banyak Hal yang Katanya mau digantikan Robot Tapi ya Mungkin itu Bakal terjadi Lebih lama gitu Mungkin 50 tahun lagi Kalau menurutku Benar 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 Budget tentang komputer Minimal yang mengoperasikan komputer Wah Harga orang daerah Kalau aku Ya tergantung mereka sih Tapi menurutku kayak Ini apa ya Kalau aku kan Dari Dari kelas 5 SD Kan udah Mengenal laptop Maksudnya udah Mengoperasikan laptop Jadi dari SD tuh Udah terbiasa gitu Tapi menurutku Kalau orang zaman sekarang Juga harusnya Dari Mungkin dari SMP Atau apa ya Dari awal tuh udah mulai mengoperasikan Laptop atau komputer Memahami lah Agar Biar gak terlalu Gaptek Gaptek banget lah Mungkin bahasa kasarnya gitu lah Tapi Dulu juga aku Awal-awal Apa namanya Awal-awal masuk kuliah juga Bisa dibilang Gaptek Maksudnya Iya Kayak Kalau Ya Kalau Excel Word aja Di semester 1 Masih dipelajari gitu Maksudnya Kalau aku aja Yang dari kelas 5 SD aja Udah Mulai mengoperasikan Ini aja Kayak merasa Gaptek Apalagi kalian yang Kalian yang gak pernah Sama sekali untuk Kepo gitu Pengen tau tentang Teknologi Jaman sekarang Gitu sih Juga informatika Juga informatika Waktu itu SMP Tahun 2013 40 Dan akhirnya Yang bisa Sedikit sekarang Tahun bulannya Bisa lah Sedikit bisa Bikin ronan Bikinnya Mas kacau Ya Kayak Kayaknya perlu deh Anak-anak SMA SMP itu Belajar Nah Sedangkan Jadi asa Mau bikin Pokusannya Kayaknya dukung gak sih Kalau aku dukung sih Kalau aku pertama kali Dengar itu Kayak wah Indinya bagus ini Maksudnya Lebih Mengedukasi Juga gitu kan Biar orang-orang Sekitar kita Kan juga paham Gak Gak kaget lah Tentang teknologi Aku dukung Aku dukung Bikinnya Aplikasinya satu aja Wow Susah sekali Harga temen lagi Kebanyakan orang Sekarang mikir itu Orang IT itu Bisa benerin semua Perusahaan dengan komputer Ini yang lucu lagi Sebenernya Sebenernya Maksudnya Kalau di Jurusanku nih Di jurusanku nih Bisa dibilang Kalau soal benerin laptop Benerin printer gitu Kayaknya Bisa dibilang gak dipelajar Itu kayak ilmu yang harusnya Kita belajar sendiri gitu Kalau di Di bidangku Jadi bidang Bidang informatika ini Tentang softwarenya Tentang pembuatan software Instal uang gitu Ya install uang Masih masuk lah Masih masuk Daripada Bongkar-bongkar laptop Atau disuruh Benerin printer itu Kayaknya Beda sih Bersiram Bersiram disapur Tapi pernah gak Nihadapinnya itu kayak Ya Ya ngasih di atas kita Wah Anak komputer ya Berarti bisa dong Benerin printer Kalau bila Pernah 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 Melakukan juga pernah Menghadapi pertanyaan Sepitul Satu kali dua kali mungkin Bisa benerin ini ya Pernah dapet pertanyaan itu Kalau ngerasa Aku nih Bingung sih Kadang-kadang Ngerasa jurusan ini Ngerasa salah jurusan ini Kayak gimana Cuman Kalau aku merasa Salah jurusan itu Ketika aku Kesulitan Cukup sulitan Gatau Waktu ngerasa Aku salah jurusan Kadang-kadang mikir gitu Ini salah jurusan gak sih Gitu Kalau aku Ngerasa Salah jurusan gak sih Karena Memang Semuanya kan Butuh Butuh apa ya Harus semua itu Maksudnya semua bidang kan Semua bidang ini Harus dipelajari secara dalam gitu Jadi kalau Salah jurusan gak sih Kalau Kurang mau Belajar Semester berapa sekarang? Semester tujuh Mau ke semester delapan Waduh Belum Tidak ada magang Belum ada Magang baru semester ini Di bagian apa? Di bagian UI UX Iya Maksudnya Ada jurangan beri yang muda Kenapa tidak Data analis? Enggak Ini sih Jujur aja Supaya Cepat lulus Ya Enggak sih Memang Menurut tuh Selain Cepat lulus Memang Menarik aja sih UI UX Oke jadi gini Berarti banyak matematikanya Kalau matematika Enggak 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 begitu banyak sih Tapi ada Mata kuliah yang memang Mempelajari tentang Seperti itu Kayak ada Satu dua mata kuliah itu Kayak matematika diskret Statistik Terus matematika Apa yang satunya? Lupa Enggak Enggak boleh Kalau ujian Enggak boleh Oke Bahasa programnya Maling kepegang Kecuali HTML Kecuali CSS Apa? Hitor Boleh lah Hitor Kalau yang bener-bener ya Enggak Belum-belum Begitu jago sih Masih liat kontekan Ya Masih liat kontekan Tapi yang tertarik Sama apa? HP Tapi domong pola Ya Kalau itu Jujur aja Kayak HP Hp Javascript Javascript Masih liat paling buat CSS Ya Karena apa ya Karena bidang yang diminat itu kan tentang UI-UX ya Mungkin lebih ke situ sih Ya Karena yang lain kan lebih susah gitu Python Menurutku Menurutku kayak Python itu susah banget Apa namanya C++ Terus ada Bahasa-bahasa yang lain Jadi Berarti Dulu ngerasa kakin gak sama Program Apa? Bahasa program Program BNB Karena apa itu gak diajar di sekolah Kalau pertama sih kaget Yang gini Dulu awal-awal aja Kayak Ngoperasi in word Itu kayak bingung Karena Kan misalnya kita cuman ngetik-ngetik Biasa gitu Yaudah lah Disusun tuh Apa adanya lah Sebisa kita Ternyata tuh ada banyak Banget Tools-tools yang Sebenarnya tuh Bisa membantu kita gitu Itu Itu belajar aja Kayak kakin Oh Ternyata word ini seperti Word ini begini Itu di awal semester Di semester 1 Terus ada Excel juga Itu di Excel sama word Yang sebenarnya Kita ini sering Apa ya Sering gunakan lah Di SMA seharusnya Terus akhirnya barulah Masuk ke Pemrograman Pemrograman Yang memang bener-bener Mempelajari bahasa Pemrograman Dari awal gitu Sebenernya awalnya kaget gitu Tapi ya Namanya belajar Juga akhirnya Bisa gitu Tapi itu pun Perlu proses yang panjang lah Kalau tentang bahasa Pemrograman Kaget Pertama bener-bener kaget Patok hitam Iya Patok hitam Apa lagi ya Banyak sih yang ditanyakan Target kedepan Apa? Target kedepan Pasti Pengen sih Pengen Yang pasti target kedepan Yang pasti ya Pengen cepet lulus lah Pengen cepet lulus dulu Lulus dulu Baru nanti mikir Lebih pengen Dan ke freelance Enak loh Pekerja Jadi PNS Tidak IT Belum Belum pikiran ke sana Belum bagi pikiran Baca ke peluang ya Iya Apa lagi ya Apa lagi ya Apa lagi ya Apa lagi ya Sampai Apa sih yang masih di persiapan Sama Adik-adik yang mau masuk ke sini Sama tekan Cari tahu dulu sih Maksudnya kan Cari tahu tentang informatika tuh Nanti tuh bakal Belajari apa aja Jadi kayak kita tahu basicnya gitu Jadi kayak gak begitu kaget Tiba-tiba belajar Bahasa pemrograman Ini gitu Gak begitu kaget Setidaknya udah tahu Oh bahasa pemrograman ini Tentang ini gitu Terus Ya tahulah dikit-dikit Kreatif sih Logikanya main Harus Tutupnya gimana nih Oke terima kasih Buat kalian yang nonton Semoga video ini Sedikit Menginspirasi kalian yang Pengen masuk ke dunia informatika Atau mau kuliah Tetap semangat Mempelajari Tentang bahasa-bahasa pemogaman Oke Tetap cuan ya Tetap cuan Gimana tetap cuannya Tetap cuan Walaupun cerita lagi bunis Ya Hahaha Tentang bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa-bahasa selamat menikmati